Intro Mian minta Samanta sekarang Samanta Samanta Apa lagi nih Padahal Maminya marah-marah Tadi betul ngeliat si Winda ya kan Ternyata memang Apa Wah Luar biasa Apa Mian? Samanta bilang Dia itu selalu malu-malu Kucing dan dia Punya pikiran mesum Bahkan dia Menyuruh Winda Untuk Memakai baju seksi Wah gak bener Saat apa Mian? Saat apa? Saat Aji mulai mau tertidur Hasratnya itu muncul Ah ini bohong semua Gak ada Bohong semua Udah Udah Dasar colom mesum Pergi gak udah gak usah disini Udah udah maksudnya Usir dia tolong Maksudnya berdua udah usir aja Usir Ini juga Dasar Kamu setuju gak apa yang dibilang Mian nih? Eh bro Nih dengerin gue Lo denger sendiri kan dari mereka Kalau lo gak dipilih Emang lu siapa? Ini lu keluar Gak ada Ini bukan urusan lu Ini lu keluar Berantem sama gue Berantem sama gue Berantem sama gue Oke 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 Loli Masih ada satu kandidat pria disini Ada Brian Gimana Loli pengen tau Brian gak? Iya Aku pengen tau tentang cintanya Kisah cinta dari Brian dulu nih Kayaknya Tante suka nih Gak usah Gak usah Gak usah dicari-cari Ini udah bagus Udah tuh Lihat ke badannya Liatin Liatin Ganteng lagi Udah sama dia aja Udah Gak usah Kamu emang tertarik Gak usah banget kelihatannya ya Oke coba Kisah cinta kamu Brian Gimana Brian? Oke maksudnya Cinta kisah saya itu Saya tuh udah lama jomblo Iya Nah saya disini tuh sebenernya Mau cari pasangan Yang mau hidup selamanya sama saya Dan saya juga orangnya Yang hobi traveling Yang suka jalan-jalan ke luar negeri Dan juga saya Mempunyai hobi yang sama Dengan si Loli Yaitu memasak Memasak? Betul Makan Tante Ambil pisau ya Oke oke Yaudah Tante gimana Tante? Udah sama ini aja Udah gak usah ditanya-tanya Tante setuju Ya kan? Iya Tante Tapi aku pengen Liat dulu nih Brian aku pengen Direlaksasi dulu juga Boleh kan? Tante Gak perlu gak usah Gak perlu gak usah Tante Ngak perlu gak usah Gak usah Tante Aku juga pengen lihat Baik kok Baik kok Tante Gak apa-apa ya Gak perlu Gak perlu Tante Tante ingat ya Jakin banget kok Ingat ya Jika suatu saat nanti Tante salah Itu akan menyesal Oke Oke buktikan aja Oke Oke Saya minta alat saya sekarang Brian Brian Alat apa Mian? Ini adalah pendeteksi aura Pendeteksi aura? Ini kemarin menyeberang pulau Untuk mendapatkan Ini semua susah Oh Iya Ini butuh pengorbanan Gimana Mian? Oke Saya minta Brian untuk ke depan Duduk Jadi gini Mas Uya Saya minta Kotongan rambutnya Sedikit Untuk dimasukkan ke dalam Serbuk Aura ini Ya udah cepat Begini gak apa-apa ya Jadi kita jadi Gak usah Gak usah Gak apa-apa Tante Tadi katanya boleh Gak apa-apa Aman Gak usah Tante gak apa-apa Aku kan juga pengen Tante udah Tante ngeganggu aja sih Udah kita liat dulu Udah apa-apa ya Tante Aku juga pengen liat Oke Ini harus terkuak Fakta-faktanya semua Bu Iya Mas-mas Eh Ini rambutnya dimasukin Ke bubuk cuci ya Ini apa-air apa nih Mian Aku penasaran deh Loh-loh-loh Loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh-loh panjang itu apa yang terjadi sekarang aura brian ini gelap dan biasanya orang dengan aura gelap penuh dengan misteri dan kebohongan hei kamu yang bohong saya tau banget orang jelas-jelas dia itu orang baik tante yakin banget kok jika saya salah ini akan keluar warna cerah bukan hitam kuning artinya dia baik tapi ini hitam masa cowok kayak gini bahkan aromanya sangat menyengat bau gak bau masa cowok kayak dia itu bohong enggak enggak bohong kamu yang bohong nih liat nih ini aja bagus si badannya ganteng lagi penampilan muka tidak menjamin dia itu baik baunya kayak begini banget ya bian ya iya bau banget gue gak salah bener bohongnya gak ada yang ada di curiga tapi mencuriga tadi tante kayak panik waktu berian mau direlaksasi ya iya iya oh mbak coba-coba keluarin dulu nih nih hitam-hitam ini ini ada yang aneh loh ih itu itu bohong itu bohong itu permainan aja itu permainan anda bilang kenapa malah marah-marah kamu coba masuk maju tante coba masuk kemana ada di curiga udah maju aja kenapa kamu juga takut kelihatan dia ketakutan kenapa yang harus ditakutin saya gak takut sebenarnya mas Uya kenapa tadi tante ini menghalangi saya terus karena dia kenal dengan brian brian saya gak bilang saya baru kenal hati saya tahu itu makanya dari tadi di belakang dia terus ngebelain brian brian ini brian ini saya itu gak kenal dia saya baru kenal sekarang masa itu ya iya terus aja belain karena anda juga udah kenal udah-udah daripada ribut-ribut kayak gini mending brian direlaksasi aja mas Uya iya iya benar kita juga keungkap semuanya benar saya juga penasaran enggak usah oke sekarang saya tanya brian brian apa benar kamu kenal tante ini enggak saya gak kenal ini aja baru pertama kali yaudah duduk sini duduk oke brian brian boleh duduk boleh minta kinetic ball kinetic ball oke brian oke kamu lihat kinetic ball ini nanti pada hitung ketiga hantar kenapa ketika kinetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan oke niatkan kembali untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang lebih nyaman dari sebelumnya satu dua dan tiga apapun yang kamu rasakan ketika melihat kinetic ball tersebut bergerak oke pada hitung ketiga satu dua dan tiga aksis memori apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya satu dua dan tiga oke tetap fokus ke depan relax oke apa benar brian kamu mengenal tante emi sebenarnya saya mengenal tante emi wah maksudnya gimana jadi ikutan garis tangan ini kamu buat apa jadi saya ikut garis tangan ini justru karena disuruh sama tante emi disuruh tante emi disuruh gimana katanya katanya suruh berjodoh sama loli ponakan dia terus kamu mau saya mau mas kenapa soalnya kan loli emang cantik jadi saya mau berjodoh sama si loli mas terus tante emi bilang apalagi tante emi juga udah yakinin saya kalau loli bakal pilih saya loh terus saya gak ngerti nih tapi kalau emang kalian mau dijodoh ini ngapain ikutan garis tangan segala kan bisa kenalan langsung di luar gak usah pake ikutan begini kan soalnya tante emi gak mau kalau loli tau sama dia saling kenal mas maksudnya jadi gak mau ketahuan loli kalau kamu saling kenal sama tantenya betul kenapa emang katanya nanti bakal masalah kalau sampai saya ketahuan udah kenal sama tante emi lah emang masalah apa sih tante emi itu sebenarnya jual ponakanya mas ke saya wah parah ini parah parah maksudnya gimana ya saya udah bayar tante emi mahal buat bisa dapetin loli mas terus tante emi butuh uang untuk membayar utangnya karena dia gila judi wah aduh tante menjual ponakar tapi bilangnya pura-pura ikutan geris tangan gitu wah kacau bibi bangun ini oke brian brian itu bohong bohong dia 1 2 2 dan gimana bohong 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 wah brian kacau ngapain ngomong kayak gitu kamu mau fitness saya tante tangan kamu ngomong apa sih saya itu kan mau jodohin kamu sama loli ngapain kamu ngomong kayak gitu emang aku ngomong apaan tadi kamu udah bilang kalau kamu udah bayar tante emi karena dia main judi tadi betul tante kan emang gila judi kan itu bukan judi itu kayak wah kayak dikeras lagi kita bukan orang bodoh bu kita gak bisa dibego-begoin jelas-jelas kalau judi judi bukan judi cukup ya gue bilang cukup mulai sekarang lu bayar semua yang gue kasih ke lu duit emas semua balikin ke saya balikin balikin ini ada apa ini ada apa tante bohong bohong dia tante jual loli ke dia enggak 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 loli apa benar tante jual loli ke cowok-cowok untuk bayar hutang iya enggak enggak bohong ya itu bohong perjanjian kita ya tante tante jujur tante jujur tante jujur tante yang jual loli ke dia tante jual loli ke pria pria bensek enggak enggak kok tante harus jujur dulu ke loli tante enggak udah bilang aja yang sejujur jujurnya udah tante jujur aja loli kenapa kenapa enggak saya cuma mau itu ke situ dong itu apa tante juga udah kenal sama dia tante beneran jual loli tante mau kabu lari dan terung jawa coba relaksasi relaksasi ayo tante aku enggak mau kalau misalkan tante sebenarnya kayak gitu aku percaya kok tante tapi tante harus direlaksasi juga ayo tante jangan ada yang perlu direlaksasi perlu tante tante udah jual aku ke dia dia enggak mungkin bohong tante ini semuanya harus terungkap enggak boleh kayak gini tan ayo tan boleh ya tan iya 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 udah-udah boleh minta air blue water blue water blue water blue water oke tante sekarang nyendar dulu nah oke tenang dulu ya oke apapun yang tante rasakan ketika mendengar suara di sekitaran tante kerasakan kembali resonansi suara yang terdengar di sekitaran telinga oke niatkan untuk masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya dan biarkan sekarang kondisi tante dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah sangat nyaman dan rileks dan ketika saya hitung satu sampai tiga akses informasi apapun ataupun kejadian di masa lalu dan ceritakan lebih jujur dan lebih tenang dari sebelumnya satu dua dan tiga merawat loli karena permintaan kakak kandung saya sebelum dia meninggal mas terus kakak saya masih mau nerima loli walaupun sebenarnya terus 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 tapi saya bisa nerima gitu aja akhirnya saya buat rencana supaya apa supaya loli hidup menderita perlahan wah jahat jahat banget dengan cara apa ibu melakukan itu ya saya jual dia sama cowok-cowok hidung belang karena saya tahu loli itu polos dan nurut sama saya jadi dia pasti gampang diperalat terus habis itu tapi mungkin emang udah naruluri dia emang jadi gimana ya jadi biasa tuh cowok-cowok padahal saya tuh gak nyuruh dia mas wah bener gak tuh loli loli bener enggak mas enggak yakin ya gitu iya saya yakin terus kalau masalah hutang gimana bu itu juga termasuk mas saya itu kecanduan judi slot sampai akhirnya hutang saya banyak ya jalan paling cepat ya dengan kenalin loli sama om wah berarti benar dijual benar tante em bukan kayak ini judi sebelumnya ya yaudah kalau ah udah saya udah habis pikir judi dibilang kayak jadi namanya di jemarkan ya kan mainan yang seru itu loh dan itu gak ada sayap-sayapnya satu dua dah tante emi tante emi kenapa loli nangis mas eh kenapa kenapa sayang semuanya udah dia keungkap tante semuanya udah keungkap keungkap apa semuanya udah keungkap tentu kalau tante jual aku selama ini sama laki-laki buat menunjuk di tante sayang tante itu sayang sama kamu udah tante ini udah kemongkar semuanya udah kemongkar semuanya ceritain aja semua tante ceritain aja semuanya jadi gini loli gimana tante eh tante emi kejar 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 priyan kamu juga pergi kamu udah maksudnya gak bener sih pergi keluar luar kejar tante emi udah loli ini ya kamu tenang aja sekarang kan justru terbongkar jadi kamu tau eh sante udah kenapa ngapain kamu walaupun saya tadi habis sakit hati masih ditolak saya mau menerima loli apa adanya dengan kesedaranan saya ya walaupun saya cuma lulusan sarjana peternakan dan punya ternak domba ternak domba dimana-mana saya tetep terima loli apa adanya mas Uya dan saya siap buat direlaksasi biar loli percaya mas Uya mas Uya ayo kemana biar loli percaya mas Uya ayo ayo mas Uya gimana mas Uya ini ayo mas Uya ayo mas cepet mas ya mas gak usah mas gak usah makasih ya rangga sebelumnya kamu udah milih aku tapi aku lagi pengen sendiri aku udah trauma berat sama hal ini makasih ya rangga sebelumnya tapi kamu butuh pelukan aku gak gak maaf dulu ya maaf siap gak mau rangga jangan dipaksa loli eh Dimo jadi saya mau peluk-peluk cewek-cewek Haci Mas Uya ayo 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 kemungung ayo udah 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 tenang kalau channel Fernual begini cewek bukan malah deman malah takut malu mak 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 belok saya aja mak 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 ya udahlah cara frontal itu nggak bagus ya udah selamat menikmati